Pengacara Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi mengklaim bahwa lemari senjata di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan kini sudah tidak ada. Diketahui lemari senjata tersebut sempat membuat Richard kaget. Sebab, ia tidak pernah mengetahui adanya sebuah lemari penyimpanan senjata di rumah itu. Dan juga tadi di rumah Saguling menjelaskan terkait dengan lemari senjata yang ada di lantai 3. Lemari senjata itu pun sempat dibahas saat Hakim Ketua Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, mengunjungi rumah Sambo Rabu 4 Januari 2023. Dalam kunjungan tersebut, Wahyu ditemani jaksa penuntut umum dan para kuasa hukum terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, Richard mengungkapkan adanya sebuah lemari yang digunakan untuk menyimpan senjata di dalam kamar pribadi rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Jalan Saguling. Richard saat itu masuk ke kamar untuk menyimpan senapan yang sempat dibawa Brigadir J ketika mengawal putri di rumah pribadi Sambo di Magelang. Namun, setelah terjadi keributan antara kuat Ma'ruf dan Brigadir J pada Kamis 7 Juli 2022, Ricky Rizal disebut segera mengamankan senapan tersebut. Ricky kemudian menyerahkan senapan itu untuk dibawa Richard kembali ke Jakarta esok harinya. Pada Jumat 8 Juli 2022 sore terjadilah pembunuhan Brigadir J.